Halo guys, selamat datang kembali di Nakama Movie. Kali ini, Nakama Movie akan menghadirkan spoiler versi novel dan preview Donghua The Great Ruler episode 18. Kompetisi memperebutkan kuota 5 akademi besar akhirnya telah berakhir. Di mana kuota unggulan jatuh kepada Mu Chen, setelah ia berhasil memenangkan pertarungan dengan Liu Mubai. Meskipun Moling kalah dalam pertandingan sebelumnya, tetua Hao tetap meluluskan Moling, karena tekat dan bakat yang ia miliki. Sedangkan Tang Kianer dan Hong Ling yang sebelumnya meraih hasil imbang juga akan mendapatkan kuota 5 akademi besar, namun ada syaratnya. Syaratnya adalah, Tang Kianer dan Hong Ling harus masuk ke Akademi Spiritual Sejuta Phoenix. Hong Ling tanpa ragu sama sekali langsung menyetujui persyaratan itu. Sedangkan Tang Kianer sedikit ragu, karena jika ia masuk ke Akademi Spiritual Sejuta Phoenix, maka ia akan berpisah dengan Mu Chen. Pasalnya, akademi ini hanya merekrut siswa perempuan. Namun, setelah melihat Mu Chen mengangguk setuju, Tang Kianer juga langsung mau untuk masuk ke Akademi Spiritual Sejuta Phoenix. Kemudian tetua Hao mengalihkan pandangannya ke arah Liu Mubai dan yang lainnya, lalu bertanya akademi mana yang akan ia pilih. Liu Mubai tanpa ragu memilih masuk ke Akademi Spiritual Suci, yang menjadi akademi terkuat di lima akademi besar. Sekarang adalah giliran Mu Chen, namun sebelum memilih, ia ingin menanyakan tentang dua orang kepada tetua Hao. Yang pertama adalah Ji Suan, salah satu peserta ujian jalan spiritual bersama Mu Chen dahulu. Sepertinya dia adalah orang yang ingin Mu Chen bunuh sewaktu di jalan spiritual, sehingga menyebabkan Mu Chen diusir dari jalan spiritual. Ternyata ia berhasil meraih kuota inti di lima akademi besar, dan ia juga dinilai sebagai kelas raja. Setelah itu Mu Chen bertanya lagi, Akademi Spiritual manakah yang dia masuki? Tetua Hao menjawab, Ji Suan memasuki Akademi Spiritual Suci, dan bahkan secara khusus ditunjuk oleh para petinggi Akademi Spiritual Suci. Kemudian orang kedua yang ingin ditanyakan Mu Chen adalah Luoli, gadis cantik yang bersama Mu Chen ketika di jalan spiritual. Kalian masih ingatkan, ternyata Luoli juga berhasil mendapatkan kuota inti, dan dinilai sebagai kelas raja. Lalu Mu Chen bertanya lagi, Akademi Spiritual mana yang dia masuki? Mu Chen menanyakan ini karena mereka berdua pernah berjanji untuk bertemu lagi, kalau ia tidak menepati janjinya, pasti akan kena omelan calon istrinya itu. Tetua Hao menjawab, Luoli memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Pada awalnya, Kepala Sekolah Akademi Spiritual Beladiri telah berbicara secara pribadi, dan ingin merekrutnya. Namun Luoli menolak, dan tetap memilih masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara. Sejenak Mu Chen teringat dengan kenangan saat mereka berdua bersama di jalan spiritual. Kemudian Mu Chen menghela napas berat. Lalu, dia melihat ke arah Tuan Hao di depannya dan berkata sambil sedikit tersenyum, Tuan Hao, saya akan memilih Akademi Spiritual Surga Utara. Tentu saja Mu Chen memilih Akademi Spiritual Surga Utara, karena ia tetap ingin bersama pujaan hatinya itu. Sebelum pergi, Tetua Hao berpesan kepada Mu Chen dan kawan-kawan, dia akan kembali datang untuk menjemput mereka setelah dua bulan. Di sisi lain, setelah kehilangan kuota unggulan, wilayah Liu akan membuat konspirasi untuk membunuh Mu Chen, dan menghancurkan wilayahmu. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Mu Chen akan bertemu lagi dengan cinta pertamanya itu? Apakah Mu Chen dan keluarganya mampu menghadapi konspirasi yang dibuat oleh wilayah Liu? Mari kita tunggu setelah Dong Hua lengkapnya rilis Jumat depan jam 9 di platform resminya. Biar nggak penasaran dengan The Great Ruler episode 18, mari tonton cuplikannya terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ピukannya telah terlebih dahulu. Mu Chen dan war Teه hardships. legitimately ke Sc provisions.